Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ayah bunda hari ini Ketemu lagi dengan channel ayah sihab ya Dan pada kesempatan ini ayah sihab ingin menyampaikan sebuah informasi ya Terutama tentang tanaman yang berada di taman kecil ayah sihab ini ya Dan insya Allah pada kesempatan ini ayah sihab akan membahas tentang tumbuhan katuk Alhamdulillah sahabat sekalian Di taman kecil ayah sihab ini tumbuh ya Pohon katuk ini Dan Ternyata Kalau saya baca dari referensi itu Pohon katuk itu banyak manfaatnya Ayo bunda sahabat sekalian Mempaat daun katuk Mempaat daun katuk paling populer adalah sebagai pelancar asik tradisional Berkat mempaatnya tersebut Tak sedikit ibu menyusui yang kerap mengkonsumsi daun ini Padahal selain melancarkan produksi asik Masih banyak sahabat sekalian manfaat daun katuk lainnya Bagi kesehatan Sedikit informasi tentang tanaman katuk ini Daun katuk atau nama latinnya adalah Sauropus androgenus Dapat dikenali dari daunnya yang berbentuk kecil dan berwarna hijau belak Disertai corak keperakan di bagian tengahnya Oleh masyarakat Indonesia Daun katuk bisa diolah menjadi campuran bahan makanan Atau dikonsumsi langsung sebagai lalapan Ayah bunda sahabat sekalian Berkat kandungan nutrisi Antioksidan dan berbagai jad di dalamnya Daun katuk memiliki berbagai mempaat Bagi kesehatan tubuh Di antaranya yang pertama adalah Dapat menurunkan kadar gula darah Bunda ya Nah beberapa riset Menunjukkan bahwa salah satu mempaat daun katuk adalah Menurunkan kadar gula darah Dan menjaganya tetap stabil Paat selanjutnya adalah Mencegah obesitas Obesitas adalah Masalah kesehatan ketika Penderitanya memiliki berat badan berlebih Akibat penumpukan jaringan lemak di dalam tubuh Sebuah study menunjukkan bahwa Konsumsi ekstrak daun katuk Dipercaya dapat mengurangi Pembentukan jaringan lemak Ayah bunda Sehingga baik untuk mencegah obesitas Sayangnya mempaat daun katuk ini masih Produtility lebih lanjut Mempaat selanjutnya adalah Bisa menyembuhkan luka Ya bunda Sahabat sekalian Ekstrak daun katuk mengandung Antioxidan ya Serta efek anti radang Dan antibakteri Berkat efek tersebut Ekstrak daun katuk diyakini Dapat mempercepat Proses pemulihan dan Penyembuhan luka Kemudian daun katuk ini Bisa mengatasi peradangan Ya Daun katuk mengandung Jat anti radang Yang dapat mengurangi peradangan Peradangan merupakan Respon alami tubuh Terhadap infeksi Atau cedera Dan akan membaik Dengan sendirinya Nah kemudian Ini yang mempaat Yang Lebih banyak Dikenal oleh masyarakat Yaitu Meningkatkan produksi asih Ayah bunda Sahabat sekalian ya Produksi asih Memang dipengaruhi oleh Hormon Prolaktin Dan Oksitoksin Sebuah penelitian Menyatakan bahwa Daun katuk Terbukti Dapat meningkatkan Jumlah kedua hormon tersebut Di dalam tubuh Sehingga dapat meningkatkan Produksi asih Ayah bunda Sahabat sekalian Baik Ayah bunda Sahabat sekalian Alhamdulillah ya Banyak sekali Manfaat Yang terkandung Di dalam Tanaman Pohon katuk ini ya Jadi Seyogianya Jika Ayah bunda Sahabat sekalian Mempunyai Pekarangan Yang cukup Silahkan Ditanam Pohon ini Pohon katuk ini Karena mudah sekali Ayah bunda Sahabat sekalian ya Tinggal Di Setek Ya Ditancapkan Di tanah Yang pastinya Tanah yang tumbuh Ini Insya Allah Akan Tumbuh Dengan bagus Seperti ini Ayah bunda sekalian ya Baik Ayah bunda Cukup sekian saja Ada informasi yang Bisa Ayah siap Sampaikan pada Kesempatan kali ini Mohon maaf Bila ada Kekurangan Dan Untuk Ayah bunda Atau sahabat sekalian Yang Belum Men subscribe Channel Ayah siap Ini Silahkan Di subscribe Dan Jangan lupa Bunyikan Noncengnya Supaya Tidak Ketinggalan Info-info Terbaru Dari Ayah siap Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa